Apa perbedaan gejala fatty liver dengan gejala gangguan lambung lainnya? Simak penjelasannya dalam video ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Mungkin bagi teman-teman yang telah menonton video penjelasan saya tentang gejala GERD yang disebabkan karena fatty liver dan mungkin teman-teman juga telah mendiagnosis diri sebelum ke dokter dan menganggap teman-teman mengalami fatty liver, saya cuma mau menginformasikan bahwa gangguan lambung yang kita alami dan juga gejala GERD yang kita alami itu belum tentu disebabkan karena ada fatty liver di dalam liver kita. Nah seperti judul video kali ini, saya mau membahas nih apa sih perbedaan gangguan lambung yang disebabkan karena fatty liver dengan gangguan lambung yang disebabkan karena hal lain. Jangan sampai kita self-diagnosis ya. Sebenarnya, semua jenis kondisi fatty liver yang terjadi umumnya tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal. Gejala penyakit ini baru muncul ketika liver kita mengalami peradangan atau pembengkakan yang cukup parah. Saat kondisi ini terjadi, fatty liver dapat menimbulkan beberapa gejala. Misalnya terasa nyeri di bagian ulu hati, lalu juga mengalami mudah lelah, rasa mual, muntah, dan perut menjadi kembung. Dan tidak ada nafsu makan. Memang secara sekilas, gejala fatty liver ini ada kemiripan atau serupa dengan gangguan lambung lainnya. Tetapi sebenarnya ada perbedaannya loh. Nah mari kita lihat apa aja sih perbedaan gangguan karena fatty liver atau karena memang gangguan lambung biasa. Rasa nyeri yang disebabkan gangguan lambung memang juga di daerah ulu hati. Tetapi rasa nyerinya lebih dominan di bagian perut kiri atas. Sedangkan fatty liver dapat menyebabkan gejala lainnya ya. Misalnya terjadi pembengkakan di perut. Nah pembengkakan ini bukan karena kembung ya. Pembengkakan ini biasanya bengkaknya keras karena disebabkan liver kita itu membengkak. Selain itu mata dan warna kulit kita itu menjadi kekuningan. Nah biasanya gejala ini tidak ditemukan pada orang yang mengalami gangguan lambung biasa. Jadi kalau teman-teman misalnya teman-teman sering mengalami nyeri di ulu hati tapi dominasinya itu di bagian perut kiri atas. Nah mungkin teman-teman hanya gangguan lambung biasa. Bukan disebabkan karena fatty liver. Nah kalau misalnya teman-teman ingin lebih memastikan teman-teman harus ke dokter. Jangan sampai kita self-diagnosis sendiri ya. Dan kita harus juga misalnya dokter merekomendasikan ke lab kita juga harus lakukan. Karena dengan kita memerisakan lab kita itu bisa lebih akurat ya. Misalnya kalau kita disuruh USG kita akan lebih ketahuan apakah ada fatty liver atau enggak. Atau misalnya kita disuruh cek misalnya SGOT, SGPT ya untuk mengecek fungsi hati kita. Terima kasih telah menonton!